Intro Salam, satu wasap Kembali lagi bersama aku Wilham Dan kali ini aku kedatangan Sebuah curutu lokal Produksi dari Tarumartani Dengan serinya adalah Royal Batik Curutu ini merupakan Salah satu curutu premium yang diproduksi oleh Tarumartani dan untuk teman-teman yang penasaran Seperti apa rasa dari curutu ini bisa cek Profil Youtube aku So, tanpa berlama-lama lagi langsung Ngejekitan Boxing Sedikit informasi untuk teman-teman Untuk seri Royal Batik sendiri memiliki Empat ukuran yang berbeda Yang mana yang paling kecil adalah ukuran Robusto Lalu disebelahnya ada ukuran Super Robusto Lalu kemudian ada ukuran Sersil Dan yang paling besar ini adalah yang aku punya Adalah ukuran Grand Robusto Kempat varian tersebut memiliki Komposisi yang sama yang membedakan Adalah ukuran sehingga akan mempengaruhi Durasi kita menghisap sebuah curutu ini Dan juga pada saat kita hendak membeli Curutu Royal Batik ini Kita pun dihadapi oleh dua pilihan Apakah kemasannya polos Tanpa menggunakan tabung slongsong seperti ini Atau kemasan yang menggunakan tabung slongsong seperti ini Atau biasa disebut dengan tubes Tentunya dengan harga yang berbeda Tinggal teman-teman sesuaikan saja Dengan budget teman masing-masing Dan untuk kemasan tubes seperti yang aku punya ini Seperti teman-teman bisa lihat Warna yang mendominasi dari kemasan tubesnya Adalah warna hitam Dikombinasikan dengan aksen yang berwarna emas Disini teman-teman bisa lihat Mulai dari tulisan Tarumartani-nya Ataupun Royal Batik-nya Dan juga serinya Grand Robusto Ini dikombinasikan dengan warna emas Yang menurut aku terkesan elegan Dan juga untuk kemasan tubes Masing-masing ukuran pun akan menyesuaikan Sehingga tidak sama Jadi untuk teman-teman yang membeli seri Grand Robusto Akan memiliki kemasan tubes yang berbeda Dengan ukuran super robusto Ataupun sersil Ataupun ukuran robusto yang biasa Dan seperti yang teman-teman bisa lihat Untuk di bagian atasnya Disini ada logo Tarumartani Dan juga di bagian bawahnya Disini ada aksen cincin Seperti pembeda Jadi mungkin kalau aku gambarkan Ini seperti sebuah cerutu Kalau dari luar Yang mana di bagian sebelah kirinya Ini merupakan capnya Dan yang aksen emas ini Merupakan bagian cincinnya Dan yang bagian Royal Batik ini Merupakan bodi dari sebuah cerutu Jadi teman-teman bisa lihat Untuk di bawahnya pun Kita disini akan melihat Lambang Tarumartani juga Lalu informasi serinya Adalah Royal Batik Dan di bawahnya ada informasi Satu CRT Yang mana artinya Di dalamnya ini Ada satu buah cerutu Berukuran Grand Robusto Lalu di bagian belakangnya Teman-teman bisa lihat Disini ada pita cuka Yang menjadi segel Dari kemasan ini Lalu ada informasi sedikit Mengenai Tarumartani Disini ada informasi Hand Rolled Cigar Dan PT Tarumartani Yogyakarta Indonesia Dan juga disini ada informasi Mengenai kandungan Tar Dan juga kandungan Nikotin Seperti yang teman-teman bisa lihat Untuk kandungan Tar Untuk kandungan Tar Untuk kandungan Tarnya Untuk kandungan 22,82 miligram Lalu untuk kandungan Nikotinnya Adalah sebanyak 4,83 gram Dan untuk membuka kemasannya Menurut aku Dibilang cukup mudah Kita hanya perlu merobek Untuk pita cukainya disini Jadi ini Langsung aja aku tarik Untuk bagian tutupnya Dan seperti ini Bagian dalamnya Seperti teman-teman bisa lihat Masih dilapisi lagi Oleh kemasan plastik Yang mana menurut aku Double protection Jadi selain menggunakan Selong somber bahan Dasar aluminium ini Pun untuk bagian dalamnya Masih dilapisi lagi Oleh kemasan plastik Menurut aku Bener-bener terjaga banget Tarumartani bener-bener niat Membuat sebuah curtu premium Dan untuk membukanya pun Disini aku lihat Ada pita plastik Jadi kita Sangat mudah Untuk membukanya Ini langsung aja Aku tarik pita plastik Yang berada di bagian kakinya Seperti ini Bagian dalamnya Setelah kemasan plastiknya Aku buka Jadi sedikit informasi Untuk teman-teman Untuk ukuran Grand Robusto ini Merupakan ukuran terbesar Dari seri Royal Batik ini Jadi dari segi durasi Hisapnya Harusnya untuk Yang Grand Robusto ini Adalah yang paling lama Pada saat kemasan plastiknya Aku buka Aroma curtu premium Terasa banget Jadi bener-bener nikmat Kalau menurut aku Dan seperti yang teman-teman Bisa lihat Disini ada Factory Marknya Atau cincinnya Yang bener-bener Kalau menurut aku Melambangkan Indonesia banget Mulai dari Aksara Jawa Sampai dengan Lambang Tarumartani Dan juga Mengenai Batik Yang ada disini Menurut aku Desain dari Cincin Royal Batik Ini memiliki arti Yang sangat mendalam Dan filosofinya Bener-bener Melambangkan Indonesia Banget Khususnya Masyarakat Jawa Jadi secara Nggak langsung Mulai dari bagian Desain cincinnya Akan menggambarkan Rasa yang menurut aku Menyajikan Cita rasa khas Indonesia Dan dari segi Teksturnya Menurut aku Ini terbilang Sangat halus Jadi tidak bergerigi Ataupun kasar Dan juga Untuk tulang daunnya pun Menurut aku Sangat tipis Tidak tebal Dan juga Untuk sambungan Rappernya pun Hampir tidak melihat sambungannya Dan untuk bagian capnya Disini belum dipotong Jadi nanti kita membutuhkan Cutter untuk memotong Bagian capnya Dan untuk tingkatan warna Pada bagian rappernya Menurut aku Ini berada di levelan Colorado Artinya tidak terlalu gelap Dan juga tidak terlalu terang Dan untuk tembakau Yang digunakan Pada bagian rappernya Ini menggunakan Tembakau yang berasal Dari Besuki Dan juga untuk Bagian bindernya Pun menggunakan Tembakau yang berasal Dari Besuki juga Sedangkan Untuk fillernya Menggunakan campuran Beberapa tembakau Yang berasal dari Indonesia Dan untuk bagian fillernya Ini teman-teman bisa lihat Menggunakan tembakau Long filler Yaitu tembakau yang utuh Tidak dipotong Ataupun tidak dirajang Panjang dari curutu ini Berada di angka 155,4 mm Dengan diameternya Berada di angka 24 mm Dan berat dari curutu ini Berada di angka 22,6 gram Dan langsung aja Aku potong Dengan menggunakan Cutter berbentuk V-cut Agar tarikannya Berasa lebih mantap Kesan pertama yang aku rasakan Pada saat pertama kali aku tarik Curutu ini Tarikannya berasa ringan Tidak berat Tapi ringan disini Bukan ringan yang kopong Melompong Walaupun menurut aku Curutu ini sangat padet Tapi tarikan dari curutu ini Beneran menurut aku Sangat mudah Untuk kita hisap Dan juga pada saat aku Bakar di bagian kakinya Menurut aku Pembakarannya sempurna Untuk tembakau Besuki yang digunakan Proses pembakaran yang sempurna Menurut aku Disebabkan karena Tembakau yang digunakan Untuk varian Royal Batik ini Memang tembakau yang berkualitas Dan informasi yang aku dapatkan Untuk bagian rappernya Ataupun tembakau yang digunakan Membuat curutu ini Dibutuhkan waktu Sekitar 2 tahun Untuk proses fermentasinya Jadi memang membutuhkan Waktu yang terbilang cukup panjang Untuk mendapatkan Sebuah curutu yang berkualitas Untuk seri Royal Batik ini Untuk tingkat tarikannya Menurut aku Berada di levelan 2 dari 5 Yang artinya Untuk teman-teman yang memang Pemula baru pertama kali Mencoba curutu Dan mau mencoba curutu premium Tarikan dari curutu ini Membenar pas untuk teman-teman Walaupun aku pribadi Menyukai curutu Dengan tarikan yang terbilang cukup berat Tapi mengingat ukurannya Ini adalah Grand Robusto Artinya aku gak membutuhkan Tenaga yang lebih Untuk menarik curutu ini Sehingga Untuk durasi hisap Yang terbilang cukup lama Untuk seri Grand Robusto ini Tarikan dari curutu ini Bener-bener pas menurut aku Jadi Yang tadi biasanya Aku doyan dengan tarikan yang berat Aku bisa toleransi Dengan menggunakan Grand Robusto ini Karena menurut aku Dari segi ukuran Dan juga kekuatan tarikannya Ini sangat pas Aku habiskan di satu waktu Dan dari segi bodinya Menurut aku Jumlah asap yang dihasilkan Dari curutu ini Tidak melimpah Tapi tidak sedikit juga Menurut aku Berada di levelan medium Karena pada saat pertama kali Aku menarik curutu ini Aku gak mendapatkan asap Yang melimpah Tetapi Jumlah asap yang terbilang Menurut aku cukup Bener-bener memberikan rasa Yang menurut aku tuh Teksturnya ringan juga Gak yang tebal Di rongga menurut aku Walaupun dari segi bodinya Curutu ini berada di levelan Mild atau ringan Menurut aku ini Sudah lebih dari cukup Mengingat ini adalah Ukuran Grand Robusto Yang artinya Untuk menghabiskan Satu batang curutu ini Dibutuhkan waktu lebih dari 40 menit Atau bahkan sekitar 70 menit Menurut aku Racikan dari Grand Robusto Royal Batik ini Sudah sangat pas Baik dari segi tarikannya Ataupun dari segi bodinya Nih aku mencoba Untuk menjaga abunya Agar gak mudah jatuh Karena menurut aku Dengan abunya Masih bertahan seperti ini Ini menggambarkan Kualitas tembakau Yang digunakan Memang sangat bagus Jadi gak mudah rontok Untuk abunya Semoga aku bisa bertahankan Sampai habis Karena Kalau aku sambil ngonten begini Dengan banyak kegerakan Harusnya sih Mudah jatuh Tapi dari awal aku membakar Sampai dengan sekarang ini Mungkin udah sekitar Berjalan 10 menit Ini masih tetap bertahan Rasa yang pertama kali Aku bisa identifikasi Pada saat membakar curutu ini Aku merasakan Rasa seperti coklat Aku sudah makan coklat Yang mungkin Menurut aku Mereknya itu Seperti coklat silver twin Yang ada isi almonnya Dan aku gak merasakan Sama sekali rasa pahit Dari curutu ini Dan yang aku suka Untuk tingkatan warna Yang berada di levelan Colorado Menyajikan rasa yang bener seimbang Jadi bener-bener gak pahit Dan juga gak yang getir Jadi rasa yang tersaji Dari curutu ini Menurut aku tuh Bener-bener curutu Yang bisa dinikmati Oleh semua kalangan Mulai dari teman-teman Yang memang baru pertama kali Mencoba curutu Ataupun untuk teman-teman Emang sudah pengalaman Dalam menghisap curutu Padahal aku sudah sering Mereview produk Tarumartani Dan belum menemukan yang cocok Tetapi Untuk curutu ini Aku langsung jatuh cinta Pada hisapan pertama Dan sekarang Curutu ini sudah berada Di bagian bodinya Kalau tadi di bagian kaki Aku merasakan tarikan Yang terbilang cukup ringan Untuk di bagian bodinya Kekuatan tarikan Menurut aku Naik 1-2 level Jadi untuk di bagian bodinya Menurut aku Menghasilkan jumlah asap Yang terbilang lebih banyak juga Ketimbang di bagian kakinya Menurut aku Rasa nikmat Akan bertambah Di bagian bodinya Karena untuk teman-teman Yang memang menyukai tarikan Yang terasa lebih padat Di bagian bodinya pun Tersaji tarikan terasa padat itu Dan juga Rasa gurih Yang tadi aku bilang Milip seperti kacang almond Di bagian bodinya itu Jauh lebih menonjol lagi Ketimbang di bagian kakinya Dan menurut aku Rasa seperti coklat tadi Perlahan digantikan Dengan rasa yang dominan Milip seperti kacang almond Dan juga Di bagian bodinya pun ini Aku masih gak merasakan Rasa yang dominan pahit Ataupun rasa yang pedas Dan menurut aku Karakter dari cerutu ini Memang menghasilkan Rasa yang dominan adalah gurih Ini teman-teman bisa lihat Cerutu ini sudah berada Di bagian tengah Dan aku menjaga Agar abunya gak putus Pembakarannya pun sempurna nih Ini aku kelilingin Dan menurut aku Tingkat pembakarannya tuh Di bagian sekelilingnya tuh Hampir rata Terbakar Ataupun yang terbakar Lebih cepat Dan menurut aku Ini bener-bener Hampir sama Hampir seragam Ukuran grand robusto Yang sangat besar ini Menurut aku Akan terasa sangat sayang Jika cepat habis Dan untuk teman-teman ketahui Walaupun dari tadi Aku memuji cerutu ini Aku sama sekali Gak di endorse Ataupun dibayar oleh Tarumartani Karena Apa yang aku sampaikan disini Adalah murni yang aku rasakan Aku hanya memberi penilaian jujur Dari apa yang aku rasakan Agar teman-teman Yang memang sedang mencari Sebuah cerutu Kalian dapat gambaran Dari hasil penilaian aku ini Walaupun apa yang aku rasakan Belum tentu teman-teman merasakan Jadi Cobain sendiri Dan masih di bagian bodinya Aku pun merasakan Rasa yang sedikit sepat Pada saat aku kecap Di lidah aku Setelah aku pikir-pikir Mungkin rasa sepatnya itu Mirip seperti teh Teh yang tanpa gula Dan menurut aku Rasa teh tersebut Bener-bener nikmat Tersaji di bagian bodinya Ini karena abunya Aku takut jatuh Acak-acakan Jadi aku mau copotin Dengan terpaksan Aku mau putusin Untuk abunya Well Sekarang cerutu ini Sudah berada di bagian bodi Menuju kepala Menurut aku Jumlah asapnya Lebih melimpah lagi Ketimbang di bagian bodinya Dan menurut aku Pada saat tadi aku Hisap di bagian bodi Menuju kepala ini Aku menariknya Tidak terlalu dalam Tetapi asap yang dihasilkan Bener-bener melimpah Dan juga dari segi tarikannya Tidak berubah Antara bagian bodi Dan juga bagian menuju kepala Jadi tarikannya Udah berasa mantap Tidak seringan Pada saat pertama kali Aku membakar Sekarang aku merasakan Rasa yang dominan Dari teh Rasa sepat Dan menurut aku Bener-bener Rasa yang sangat bervariasi Antara di bagian kakinya Ataupun bagian bodinya Dan juga bodi menuju kepala Menurut aku Puncak kenikmatan Dari cerutu ini Tersaji di bagian bodi Menuju kepala Karena Dari segi jumlah asapnya Sangat melimpah Sangat tebal Sangat pekat Dan juga Dari segi tarikannya Berasa mantap Tidak ringan Tidak berat juga Plus Kemampuan terbaik Dari cerutu ini Tersaji di bagian bodi Menuju kepala Karena di bagian ini Aku bener-bener Merasakan rasa yang Sangat kaya Rasa yang full flavor Dan juga Untuk teman-teman Yang mau menghabiskan Cerutu ini Pastikan kalian menghabisi Sampai dengan sependek mungkin Karena Tiap senti dari cerutu ini Sangat berharga Untuk cerutu Dengan kisaran harga 100 ribuan per batang Ini bisa menjadi Salah satu rekomendasi Untuk teman-teman Yang sedang mencari Cerutu premium Dengan memiliki Cita rasa khas Nusantara Dan juga Cerutu ini bisa dinikmati Untuk teman-teman Yang memang Pertama kali mencoba cerutu Ataupun teman-teman Yang memang sudah pengalaman Dalam nisap cerutu Karena seperti yang tadi Sudah aku sebutkan di awal Cerutu ini Bener-bener memiliki Rasa yang sangat Full flavor Dan juga Tidak sulit Untuk menarik Sebuah cerutu ini Untuk teman-teman Yang tertarik Untuk mencoba cerutu ini Linknya aku tolong Di profil youtube aku Dan untuk teman-teman Yang mempunyai pertanyaan Seperti cerutu ini Bisa tulis di kolom komen Sampai jumpa di video berikutnya Salam Satu wasap